Hai, Halo Pisces, apa kabar? Semoga semua Pisces dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pisces, kita akan baca love reading atau pesan cinta untuk kalian semua. Seperti biasa, sebelum reading, aku mau ngucapin selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah bangkotan di channel aku, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. I love you all, I love you so kebon. Ai-ai aku, aku mau disclaimer dikit ya, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa risonet, bacaannya cocok, tapi jika tidak, jangan dipaksakan ya. Karena ini energi kolektif banyak orang. Buat Pisces yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA-ku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, kita lihat energi kalian dulu ya. Pisces. Bottom of the deck-nya di sini ada king of cup. Sayang, tulus, cinta, perhatian, segala sesuatu, banyak hal yang kamu berikan terhadap seseorang yang berdeling sama kamu, ya. Kemudian di sini ada three of one. Ada hubungan yang bisa dikatakan agak lumayan ruwet sih. Ini perkembangannya atau jalannya tidak terlalu cepat. Artinya ada aja kendala, ya. Ini kebelit-belit nih, three of one-nya. Jadi kayak ada sesuatu yang nggak tahu ini entah hambatan atau memang kalian berdeling sama orang yang sulit terbuka, ya. Tapi yang jelas di sini walaupun hubungan ini masih mengikat atau masih terikat, entah energinya atau secara fisik. Ini ada energi kayak lelah dalam diri kamu. Kamu ingin melepaskan sebenarnya kekusutan atau keruwetan yang terjadi di dalam hubungan kamu sama dia. Tapi kayak kamu tidak mau mengambil sikap atau langkah yang tergesa-gesa. Sehingga kayak lihat dulu deh. Atau mungkin ada jedah waktu yang sudah kamu berikan untuk kurun waktu tertentu. Setelah nanti kurun waktu tertentu itu tiba, dia tidak melakukan suatu perubahan. Maka mungkin kamu akan melakukan tindakan tersebut. Karena di sini ada seven of one. Kamu masih mengupayakan untuk memperjuangkan hubungan ini. Seberat apapun, sejauh apapun. Karena kamu kayak sulit untuk memang lepas dari dia. Kayak, udah deh aku maunya dia aja. Nggak mau yang lain, gitu ya. Jadi kayak ada sedikit kemelakatan atau sedikit memaksa diri kamu sendiri dalam hubungan ini. Padahal mungkin di satu sisi kamu tahu ada hambatan. Atau di satu sisi kamu tahu mungkin ada hal-hal yang sulit untuk membuat kalian bersatu. Kemudian ada king of pentacles. Kamu mengharapkan loyalitas dari dia. Kamu mengharapkan kesetiaan, perhatian. Kamu nggak mengharapkan sesuatu yang lebih sebenarnya di sini. Atau yang berkaitan dengan materi atau apapun juga. Mungkin beberapa di antara Pisas di sini sudah mapan atau mandiri. Yang kamu butuhkan itu hanya perasaan, perhatian, atau saling carrying connection aja satu sama lain. Walaupun itu sekedar perhatian-perhatian kecil atau sekedar say hi. Tapi sepertinya kayak ada sesuatu energi memang seseorang sudah menjauh dari kamu. Jadi kayak ada merasa diabaikan dalam hubungan ini. Kita lihat dari tarotnya ya. Oke, Pisas di sini ada Six of Swords. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Mungkin kamu berdiling sama energi itu. Ada energi ingin pergi, ingin meninggalkan. Tapi masih dalam sekedar wacana di dalam pikiran kamu. Karena di sini kayak kamu masih menimbang-nimbang nih. Kayak kamu masih agak pelin-pelan untuk keputusan tersebut. Tapi di sini kayak tadi ya. Entah kamu merasakan sebenarnya sudah di titik jenuh sama hubungan ini. Kamu kayak ngerasa bahwa ini sebenarnya nggak benar gitu. Ini sebenarnya harusnya nggak seperti ini. Kenapa aku masih terus berada di sini. Ada tanda tanya besar dalam diri Pisas terhadap seseorang yang berdiling sama kamu. Ini seseorang memang ada yang terang-terangan mengghosting kamu, meninggalkan kamu. Ada juga beberapa yang memang di-ghosting tanpa kabar berita, tanpa kejelasan. Ini membuat kamu bingung, celingak-celingok. Salah aku apa? Kok tiba-tiba dia menghilang, hubungan kayaknya lagi baik-baik saja. Kayak nggak ada masalah. Seribu tanda tanya muncul di dalam pikiran kamu. Dan ini yang membuat kamu kadang-kadang. Apakah dia punya masalah di sana? Apakah ada kendala apa nih? Jedah waktu pun akhirnya kamu berikan. Oke, tunggu deh tenggat waktu tertentu. Nanti baru actionnya kamu lakukan. Itu ya, beberapa di sini berdiling dengan situasi third party atau ada single mother atau single parent. Karena aku lihat di sini juga ada energi anak yang mempengaruhi hubungan kalian. Kita lihat dari sisi dia, ada ek of cup. Sudah berlalu, sudah meninggalkan kamu. Atau memang sudah meninggalkan energi yang terjadi antara hubungan kamu sama dia. High pristice ya. Beberapa di antara kalian, maaf, sorry to say. Kalau kalian berdiling dengan situasi third party. Di sini kalau yang aku lihat mungkin seseorang ini lagi berupaya untuk memperbaiki hubungan dia. Dengan pasangannya atau rumah tangganya ya. Walaupun ini garis kecil aja, nggak semuanya seperti itu. Tapi ada juga beberapa yang meninggalkan kamu karena di sini. Ada high pristice. Ada kesadaran. Kesadaran ini mungkin menggiring tentang perbedaan yang terjadi antara kamu sama dia. Sepertinya dia sudah mulai paham atau sudah lebih realistis. Ini kalau dipaksakan nggak mungkin terjadi. Ini kalau dipaksakan kayaknya nggak bisa. Ada beberapa juga di antara mereka yang mungkin memiliki perasaan minder. Entah ini karena perbedaan, kamu lebih mapan dari dia. Atau kamu lebih cantik, lebih ganteng dari dia. Atau apapun kelebihan yang kamu miliki. Yang seolah-olah tidak bisa dia imbangin di sini. Itu salah satunya. Ada juga yang memang meninggalkan tadi. Karena ada sesuatu yang ingin dia perbaiki di belakang sana karena dia tahu banget. Bahwa mungkin hubungannya sama kamu ini adalah hubungan terlarang. Misalnya hubungannya sama kamu adalah hubungan yang salah. Seperti itu. Ada four of cups. Sebenarnya di dasar hati dia, dia nyaman sama kamu. Dalam diri dia, dia itu tenang banget sama kamu. Jadi kayak dia sendiri pun memaksakan diri untuk melepaskan kamu. Bukan karena kenapa-napa tadi. Lebih kepada tentang keyakinan atau memang karena ada sesuatu yang harus dia prioritaskan di luar sana, di belakang sana. Seperti itu. Jadi mau tidak mau, tega nggak tega dia meninggalkan kamu. Dan membuat kamu di sini kadang-kadang bahkan ada yang di posisi yang tak putus asa atau hopeless. Atau ya depresi, stres. Karena tadi kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, orang nggak ada berantem, nggak ada ribut, nggak ada konflik yang terlalu besar atau parah. Kok tiba-tiba dia melepaskan begitu aja. Seolah-olah dia itu mengambil sikap atau keputusan tanpa berdiskusi sama kamu. Atau tanpa bertanya dulu sama diri kamu. Itu. Ini ada yang sudah lama, ada juga yang masih baru ya. Ada juga beberapa yang minder tadi yang aku lihat ya. Misalnya karena perbedaan-perbedaan. Dia nyaman sama kamu, tapi dia takut. Takut berlama-lamaan dalam hubungan ini akhirnya justru akan menyakiti entah ini nanti perasaan kamu atau perasaan dia atau bahkan kalian berdua. Jadi dia takut kalau hubungan ini semakin dalam nanti malah nggak bisa lepas. Padahal sudah tahu nggak bisa bersatu. Akhirnya menyakiti satu sama lain. Itu ya. Ada juga beberapa di sini kalau yang aku lihat ya. Ada siang dalam situasi kayak uji coba. Trial and error ya artinya. Mungkin dia sedang sedikit menguji. Dia sadar dengan kekurangan dia. Dia sadar banget dengan hal-hal yang tidak bisa dia berikan. Ada yang beberapa aku lihat kayak uji ombak namanya ya. Jadi kayak dia sengaja menghilang dulu atau sengaja berulah dulu. Hanya ingin mengetes. Ya. Kesepiaan kamu gimana? Kesabaran kamu gimana? Bahkan mungkin ada yang mencoba memanas-manasi kamu dengan adanya wanita lain atau seperti apa. Dan itu kadang-kadang dia ingin tahu reaksi kamu seperti apa. Sementara walaupun kebanyakan dari kalian yang paling banyak ya memang kalian berdealing sama seseorang yang playing around. Masih suka mencari perhatian atau masih menjadi support system. Inginnya kayak terkenal, diperhatiin, atau kayak masih ada circle yang lebih kepada untuk membanggakan diri atau memamerkan sesuatu. Nah ini mungkin salah satu konflik juga terjadi ya. Mungkin kamu ngerasa kalau udah punya aku ngapa sih mesti kayak komen-komen orang lain. Kenapa sih mesti posting ini posting itu sendiri seolah-olah kamu tebar pesona seperti itu ya disini. Itu yang kadang-kadang mungkin membuat kamu kecewa. Ini juga bisa jadi mungkin sumber pertengkaran atau percikan-percikan yang muncul dalam hubungan kalian. Itu sih yang akan terlihat ya. Kita lihat way out-nya apa dalam hubungan kamu sama dia atau dalam situasi kamu ini. Oke disini ada Dead ya. Diskusi, bicarakan. Jangan saling lari, jangan saling kejar. Ini ada energi chaser and runner. Harus mencari titik terang dulu sama-sama ya. Atau secara ekstrim ya. Dead. Tinggalkan energi dia. Moving on. Lepaskan. Ini semua tergantung kamu sih. Menurut kamu dia masih layak untuk kamu pertahankan atau tidak. Tapi kalau sebenarnya kalian masih ada komunikasi tentang perbedaan pendapat, selisih, atau apapun juga. Coba dibicarakan baik-baik. Karena disini aku lihat mungkin salah satu di antara kalian kalau diajak berdiskusi ada yang menghindar. Ada yang lari. Jadi gitu aja terus. Tidak ada kejelasan. Ya. Nah disini ada patch of coin. Validasi memang hubungan ini sebenarnya simpel sih. Lebih kepada satu pembicaraan yang harus kalian tuntaskan. Supaya benar-benar plong. Bicarakan. Kalau memang mau berakhir, berakhir. Kalau mau lanjut, lanjut. Ya. Tapi harus ada perubahan-perubahan yang terjadi. Karena disini aku lihat mungkin beberapa di antara kalian ngambang. Dalam artian kalian nggak mendapatkan validasi apapun dari dia. Atau kejelasan apapun dari dia. Jadi way out-nya ini adalah diskusi, bicara. Heart to heart conversation. Ya. Bicara dari hati ke hati satu sama lain. Sekarang disini aku lihat lari-lari nih. Kalau yang satu dicari kejelasannya atau ditanya ini, ditanya itu. Itu kayak mengalihkan isu mungkin. Mengalihkan pembicaraan mungkin. Atau bahkan menghilang beberapa waktu. Baru datang. Jadi harus benar-benar tegas dulu. Karena disini juga beberapa. Kenapa dia sering begitu? Karena dia tahu. Ketika nanti dia balik lagi, kamu tetap terima. Seolah-olah melupakan kejadian yang kemarin. Akhirnya circle kalian nggak putus-putus. Gitu lagi, gitu lagi. Ngulang. Jadi harus bikin final decision. Keputusan akhir. Sebelum datang, jangan melt it dulu. Jangan langsung lemes. Lemes ngeliat dia. Oh sayang, aku kangen sama kamu. Jangan gitu dulu. Bicara dulu. Duduk dulu. Ini mau kemana? Kalau nggak bisa, yaudah. Cut off sampai disini. Tapi kalau masih bisa, baru sayang-sayang lagi. Gitu. Pisces, kamu lagi dibutuhkan ketegasan ini sih. Kalau nggak tegas, kamu capek nanti. Atau ini tentang tindakan kamu, ya meninggalkan sih. Kalau aku lihat, ya. Kalau nggak, capek disini. Oke, energi dari Pisces secara keseluruhan. The four of short. Lelah kan? Tuh dia. Kamu sendiri jadi capek hati. Kadang-kadang kesel. Kadang-kadang dendam mungkin. Kadang-kadang punya rencana ini, rencana itu. Tapi seperti sulit untuk terrealisasi. Akhirnya terluka sendiri. Kalau kamu sudah terluka sendiri, berarti kamu tahu. Sudah dapat kode dari semesta bahwa hubungan ini adalah hubungan yang nggak perlu dipertahankan. Ya beda kalau kamu punya keyakinan. Karena aku juga kan nggak bisa memaksa kalian. Kalian yang punya keputusan. Kalian yang tahu konsekuensinya seperti apa. Aku hanya menggambarkan apa yang terlihat. Itu aja. Oke, Pisces aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye, Pisces. Terima kasih sudah menonton.